Sehingga kita ini terpenjara di dalam ibadah lahir ini Tidak mau keluar untuk memperbaiki urusan batin Jadi di penjara Sampai mati ya urusan mubeng nih kumawan Sehingga gak kenal harus yang duit suaraku Orang kenal harus yang duit pahala Nguber tapi gak harus yang di tujuh Ini kesasariku lonjen dengan kita lho ya Orang lain lho ya Salah alamat Jadi hidup ini sia-sia Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahilladhi Wal-akhad Al-wachidu somadu yahdilirrohshad Al-ladhi lam yalid Walam yulad Walam yakullahu kufuan akhad Allahumma ya'aliyu ya'azim Sully ala sayyidina muhammadin Zilqadri al-adhim Wa ala alihi wa sohbihi Wa barik wa salim wahdina Wa binasyiratul mustaqim Amma ba'du Hadiratul muqarumin Para alim ulama Ingkangkawla ta'ati Langkawla muliakan Kepada Ketua Pengurus Yayasan al-Ma'ruf Dan admin Alam hikmah Yang saya Muliakan Hadirin wal-hadirat Yang hadir secara langsung Maupun mengikuti Live streaming Yang saya muliakan Untuk memanfaatkan Waktu yang ada Mengenai urayan tasyakur Serta sanjungan Dan sholawat dan salam Saya makmum Di belakang Pemimpin Mujadah Yang saya toati Semoga pertemuan Pada malam hari ini Benar-benar Diridui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Kita semuanya Dalam hidup ini Sesuai dengan Permintaan Permohonan Minta Ditunjukkan Ke jalan yang lurus Ini benar-benar Diijabai Kalian Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alhamin Perjalanan yang lurus Sirotol mustaqim Perjalanan apa ini Perjalanan apa Sirotol mustaqim Perjalanan mau pulang Kelonjenan Kelonjenan kan Nanti mulih Jangan sampai Mulih Mangke Tidak tahu jalan Karena tersesat Oleh karena itu Kita setiap Baca fatihah Bahkan setiap Sholat Lima Waktu Tujuh belas Rokaat Ihdinas Sirotol mustaqim Supaya Membuat kesasar Kesasar Perjalanan Kembali pulang Wontengersani pun Gusti Allah Nanti Jangan-jangan Kulonjenan Koyok Ibadah Luar biasa Wiritan Ya banyak sekali Mujahadah Meningkat Belum tentu Karena perjalanan Rohani itu Tidak semudah Si Kulopanjenan Bayangno Mulani Kulopanjenan Senantiasa Bermujahadah Mujahadah Waladzina Jahadu Fina Lanah Dian Nahum Subulana Kulopanjen Apal Dalileh Apal Sopo Wongi Bersungguh Sungguh Menuju Jalan Ke Allah Jadi Perjalanan Menuju Allah Fina Di dalam Mencari Kerinduanku Di dalam Perjalanan Untuk Madep Wusul Kepadaku Kata Allah Tapi Saratnya Bersungguh-sungguh Bermujahadah Lanah Dian Nahum Subulana Sungguh Allah Nanti Akan Memberi Jalan Di Dudun Kalau Tidak Sungguh-sungguh Yogyakar Redalan Ibadah Seibadah Kita Kan Shalat Kulonjenan Kan Ibadah Ibadah Tapi Tidak Tau Tujuan Salah Alamat Berarti Tidak Dapat Petunjuk Ora Oleh Jalan Sing Lurus Karena Ibadahnya Tidak Tau Tujuannya Hadirin Yang Kang Taulah Meliakan Kalau Kita Ini Sungguh-sungguh Perjalanan Rohan Ini Butuh Pembimbing Murabi Ibadah Lahir Mawut Butuh Pembimbing Ibadah Lahir Solat Opway Kudu Nuk Sing Nuntun Nek Nuk Nuk Nuntun Gak Sah Karena Gak Harus Syarat Rukun Nya Lagi Ibadah Lahir Apalagi Ibadah Nyab Batin Ibadah Roh Kemarin Kita Terangkan Lahir Batin Perjalanan Rohani Menuju Allah Tujuan Itu Mengenal Allah Mengenal Rasul Ngetrap No Syahadat Bukan Dibaca Lek Di Wocon Ibadah Lahir Tapi Mengetrap Kan Isini Syahadat Syahadat Tauhid Ma'rifat Kepada Allah Syahadat Rasul Wa Ashadu Anna Muhammad Rasul Allah Niku Mengenal Adanya Nur Muhammad Niku Sampai Duking Beriku Mengenal Allah Allah Sehingga Kulonjenian Semakin Mujahada Dalam Perjalanan Rohani Niki Semakin Semakin Dekat Semakin Dekat Semakin Dekat Allah Lurus Sama Wat Wal Ard Ibarat Kulonjenian Mendekat Kepada Allah Semakin Dekat Semakin Dekat Semakin Betan Tolatoleh Karena Sudah Perjalan Kalau Ibadah Lahir Monggo Tidak Apa-apa Aku Tak Mau Jokoran Satu Huruf Pahalanya Sekian Monggo Itu Ibadah Lahir Kulotak Umroh Nanti Diampuni Sepulang Umroh Dusa Dusa Saya Memang Begitu Ibadah Lahir Sehingga Kita Ini Terpenjara Di dalam Ibadah Lahir Ini Tidak Mau keluar Untuk Memperbaiki Urusan Batin Jadi Penjara Sampai Mati Urusan Mubeng Nih Mawan Si Gak Kenal Karus Indui Suargo Orang Kenal Karus Indui Pahala Nguber Tapi Karus Indui Tuju Loh Ini Kesasari Kulonjen Kita Tahu Yanda Orang Lain Salah Alamat Jadi Hidup Ini Sia Sia Batin Batin Niku Kolbun Disebut Juga Hati Tugas Hati 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 Niki Namung Wa Makholak Petul Jinn Nawal In Sailah Liyabudun Ini Tugas Hati Jadi Dodo Tugas Kita Hati Gini Allah Memberi Tugas Hatimu Hanya Untuk Aku Illal Ya Abudun Melainkan Ibadah Kepadaku Ngawlo Marang Aku Ini Dawi Gusti Allah Hati Lu Ya Lu Kita Sampai Tugway Ini Buateng Ngerti Ngawlo Ya Apa Tugas 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 Mengapa Kanan Tugas 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 Wajib Fas Alu Ahle Zikri In Kuntum La Ta'lam Wajib Gula Kudu Ya Lah Bawang Aku Lepas Jalan Menuju Allah Silakan Ibadah Lahir Itu Ngikuti Jejaknya Rasul Rasul Sholat Jamaah Lakukan Allah Memberi Bandrol Lebih Baik 27 Derajat Lakukan Haji Al Haji Mabrur Laisalah Jaza Ilal Jannah Mulih Suargo Lakukan Munggu Wiritan Baca Quran Mocoslawat Harus Karena Niru Tuntunan Rasul Rasul Tapi Batin Hanya Satu Perintah Allah Kamu Haji Kamu Ibadah Kamu Membaca Quran Kamu Baca Selawat Hanya Tujuanku Illa Liya Budun Itu Disini Dodoh Lai Dodoh Kulopan Gak Tahu Kulol Ini Gak Tahu Untuk Tujuan Ke Allah Gak Sementing Yang besok Disana Bagaimana Enak Tengga Hanya Sampai Rasul Mengatakan Ketika Hamba Yang Ahli Ibadah 70 Tahun Ibadah Non-stop Solat Malam Solat Dukha Baca Quran Solat Solat Sodakoh Haji Tapi Ketika Perjalanan Rohani Menuju Allah Disitu Dihadang Ujuk Bangga Layuh Bitu Amal Sabainah Sana Meluaku Putung 10 tahun Tuh Tadik Sandung Bangga Aku Sapi Aku Sondelo Ati Nibu Waduh Ilmu Kuis Tigi Apal Bangga Sekali Mundur Laki Hapus Kembali Pada Permulaan Laki Perjalanan Rohani Singkita Suwun Ihdinas Surat Al-Mustaqim Nywun Jidutun Nudalan Singkir Urus Ketika Perjalanan Rohani Sudah Baik Ake Pengaruh Nih Nubom Nih Karena Baiknya Ibadah Allah Mari Fadul Rezuki Melimpah Banyak Orang Yang Suka Ya Semua Menghormat Murat Diambung Tangani Terus Pamer Ditunjukkan Orang lain Baik itu Diucapkan Atau Di dalam Tulisan Nulis Menunjukkan Kelebihan Yang diberikan Al-Allah Baik Disengaja Dengan Tulisan Maupun Dengan Lesan Atau Tidak Disengaja Dengan Kinaya Arliya Syirkul Asgur Apa maksudnya Waktu Berjalan Menuju Langsung Jatuh Pada Syirik Kecil Bata Kerasa Kulungan Tempan Jancel Ustadz Kiyai Syirik Syirik Sangat Banyak Karena Pamer Santri Banyak Aku Ngaji Al-Hikam Ketika Sengaja Ditunjukkan Kepada Orang Lain Dia Jatuh Kepada Syirik Kecil Lain Ashroqta Layah Batonna Amaluka Najib Ini Murang Sudah Nanggap Bagus Tapi Allah Mengatakan Hapus Semua Amal Amal Itu Perjalanan Rohan Ketika Perjalanan Rohani Orang Diberi Petunjuk Orang Itu Akan Mendapatkan Fadol Masih Weng Elek Masih Elek Duduk Wajah Duduk Elek Kelakuan Ketika Perjalanan Satu detik Diterima oleh Allah Perjalanan Itu Wah Luar biasa Apa Perjalanan Rekani Kalo Ngambil Wonton Surat Al-Anfal Yang Sering Kita Baca Satu Di Di Baca Slawat Di Bimbing Guru Sehingga Isok Istidur Di Bimbing Guru Oleh Mocoslawat Istidur Merasa Rasul Di hadapannya Merasa Rasul Ada Di Hatinya Rasul Ada Di Dalam Jiwanya Ya Boleh Rasul Allah Dalam Jiwa Tangannya Mewarnai Tangannya Rasul Mulut Lesanya Mewarnai Lesanya Rasul Allah Rasul Pernah Menfitnah Tidak Pernah Karena Dodo Umat Perjalanan Rokan Ini Memakai Selawat Melbonok Dodo Sehingga Ada Gambaran Rasul Di Hati Sehingga Lesanya Gak ada Ambil Lesanya Rasul Allah Rasul Tidak Pernah Ngerasanya Rasul Tidak Pernah Punya Hati Khasud Rasul Allah Tidak Pernah Mencelah Orang Lain Rasul Allah Tidak Pernah Mengumpat Orang Lain Niku Perjalanan Rohani Tapi Mocoslawat Tapi Ati Nisi Kotor Berarti Durung Turung Berjalan Hanya Wirit Saja Jadi Perjalanan Rekan Ada Memakai Selawat Yang Ujungnya Istidur Istidur Itu Merasa Di hadapan Rasul Atau Rasul Nodik Dodo Ini Kaca Sembetul Baham Rasul Ada Di Hatinya Sehingga Dari Hati Inilah Mewarnai Semua Jasad Solukat Solukal Jasad Bagus Bagus Jasad Kanada Rasul Kemudian Ini Aneh Wah Ahli Selawat Kok Mak Sihat Menusung Gini Juso Tapi Harus Cepat Kembali Aneh Ahli Selawat Tapi Ngerasani Bukan Bukan Ahli Selawat Tapi Dia Ahli Membaca Bukan Ahli Berselawat Ahli Selawat Kok Punya Rasa Hati Sehingga Enak Ambil Kanjanya Tentang Ambil Orang Lain Berarti Belum Ya Dan Orang Itu Diampuni Kali Allah Dito Not Kabalak Rokani Rubalai Rokani Hati Ini Kali Uto Hadirin Hati Ini Kali Mati Buta Dia Itu Tidak Mengenal Kepada Sang Penciptan Itu Hati Uto Jadi Hati Uto Itu Hati Yang Gak Kenal Kali Gesti Allah Hati Uto Ku Wabedi Akoni Ibadahku Dunyoku Apa Mana Amalku Padahal manusia Itu Gak Isopopo Diling Diling Ya Jadi Manusia Itu Laha Ula Gak Bisa Apa Apa Gak Dui Kemampuan Apa Apa Wala Ku Wata Gak Dui Kekuatan Apa Berkecepen Itu Gak Mampu Gak Gak Mampu Bernafas Melebum Itu Gak Punya Kekuatan Sudah Jelas Ilah Bilah Melainkan Dari Allah Kekuatan Wutuh Diaku Kekuatanku Ilmuku Kesehatanku Makhluk Tidak memiliki Kemampuan Makhluk Tidak punya Kekuatan Karena Wutuh Ngedelno Makhluk Jelas Gak Kemampuan Kok Dindelno Ada Masalah Sidi Ngedelno Selain Allah Orang Mengandalkan Selain Allah Itu Hatinya Wutuh Buta Mengandalkan Amal Itu Hatinya Buta Amal Kok Dindelno Yang Dindelno Yang Maha Agung Gesti Allah Maka Dalam Kitab Al-Khikam Ini Berjalan Is Is Tidur Wuhum Yastawfirun Lek Wuhum Sehari-hari Ngelang Denno Rumong Soele Nger Sandipun Allah Minta Ampun Dibad Allah Duduk Istighfar Tapi Ngeruni Istighfar Dipraktek Nah Kalo Panjang Tiap Hari Istighfar 70 Kali 100 Kali Astagfirullah Lati Ngeruni Ini Perjalanan Rohani Istighfar Perjalanan Jasmani Ibadah Ngeruni Istighfar Rumong Soele Nangisi Duso Rumong Soawa Iku Gak Pantes Semoga Suargo Tiap Hari Merendah Di hadapan Allah Tiap Ibadah Jungkel Di hadapan Allah Merasa Penuh Dusa Merasa Gak Pantes Perjalanan Hati Merasa Dusa Merasa Kecil Merasa Gak Pantes Semoga Suargo Merasa Melarat Merasa Dolim Yaitu Yang disebut Perjalanan Rohani Supaya Paham Aja Ahli Sholat Tapi Gak Perjalanan Rohani Mesti Ketika Sholat Menghadap Allah Merasa Kecil Kemudian Kalau Ulama Ulama Dulu Sholat Ketika Allah Wakbar Kebanyakan Sholat Dari Ulama Ulama Dulu Menangis Sambil Sholat Merasa Rendah Tidak Terasa Air Mata Menetes Sambil Badala Ilaha Illawah Astaghfirullah Al-Azim Menangis Karena Ada Perjalanan Rohani Kalau Kulau Kan Boten Ketika Perjalanan Rohani Diterima Kali Khusus Didawakan Wonton Kitab Al-Kikam Bahkan Wonton Kuliah Wakid Dia Yang Insya Allah Didawakan Iza Hafatil Inayatul Ilahiyah Abdan Sorot Zarrotun Min Umrihi Tukawimul Tukawimu Alfa Sana Jadi Hadirin Ketika Jurnal Mujadah Tapi Duduk Bungkus Mujadah Mujadah Maya Wakidu Yahad Ya Wajidu Ya Jawad Ketika Nidak Ya Sayyidi Ya Rasulullah Di Dalamnya Ada Perjalanan Rohani Ketika Kulau Panjalan Mocok Al-Quran Menghatamkan Al-Quran Di Dalamnya Ketika Mocok Ada Perjalanan Rohani Rendah Tawadu Menangisi Yang Onok Gambar Berita Masalah Rokoh Nangis Merasa Dia ada Di dalamnya Yang Onok Berita Suargo Nangis Karena Merasa Tidak Pantas Sambil Mengharap Kepada Allah Dengan Oleh Mocok Al-Quran Bersamaan Dengan Perjalanan Rohani Wismu Nuna Peturung Lebih Besolat Ketika Sholat Baik Sholat Malam Allah Langsung Merasa Di hadapan Allah Kecil Merasa Dosa Mungkin Tidak Terasa Air Mata Berlinang Gini Perjalanan Rohani Jadi Ibadah Kita Lahir Sudah Gandeng Dengan Perjalanan Jiwa Kita Mengisik Lahir Cok Mahon Karena Perintah Allah Jelas Kamu Kuciptakan Jen Kuciptakan Hanya Ibadah Kepadaku Menuju Allah Kalau Sudah Menuju Kepada Allah Allah Maha Agung Allah Maha Mengetahui Kalau Kita Penuh Dosa Mengapa Tidak Menangis Mengapa Tidak Merenda Mengapa Tidak Merasa Kecil Karena Tidak Ada Perjalanan Rohani Perjalanan Perjalanan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang Sampai Ke sana Apa Belum Apa Mengerti Tok Jadi Ketika Mujadah Misalkan Yang paling Gampang Yang Dari Ngapal Fatehah Satu Ya Rasul Hati Kita Kemana Perjalanan Menuju Allah Apa Tidak Istidur Merasa Ikut Di Belakang Rasul Kalau Tidak Langsung Napsu Itu Langsung Tup 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 Koyong Ini Mulia Kamu Koyong Ini Ganjar Muakil Sehingga Kulopanjena Berhanda Besok Mati Pasti Husnul Khotima Hanya Suarga Hanya Itu Padahal Mada Belum Ini Yang Disebut Kulopanjena Butuh Jalan Yang Lurus Ihdinas Suratol Mustaqim Dilatih Diterakati Diriadui Zikirlan Suluk Jongantilali Berjalan Menuju Allah Kelawan Allah Yang Moh Suci Yang Ruhur Butuh Rangkulan Rino Harus Sungguh Sungguh Bermuja Tidak Tidak Setengah Setengah Jadi Kalau Menuju Allah Yang Mbah Suci Tidak Boleh Setengah Setengah Kalau Sudah Madem Nol Dilepas Tidak Merasa Apa-apa Tapi Kita Merasa Api Masa Pantes Pengasih Penyayang Maha Pencipta Kita Merasa Bisa Sholat Sholat Kusing Gerak Nog Istiallah Oleh Hidayah Dipaham Rumah Seseorang Tempat Pantes Mulan Disiput Butuh Rangkulan Rino Lan Wengi Butuh Guru Terus Ditirakat Diriadui Riyaduh Itu Dilatih Terakat 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 Termakno Taurikoh Dalam Munggu Kita Terakat Artinya Terakat Mikuti Dalani Rasul Sampai Nyimpang Siji Terakat Makno Taurikoh Dalam Sing Nomor Loro Terakat Artinya Tarokah Ninggal Rumong Soi Apik Ditinggal Digenti Rumong Soe Rumong Soi So Ditinggal Kula Buduh Itu Tarokah Jadi Rumong So Aso Rumong Serindah Perjalanan Rokani Dengan Makno Tirakat Tarokah Meninggalkan Perasaan Perasaan Yang Tidak Terpuji Jadi Perasaan Jiwan Terpuji Terpuji Perasaan Yang Terpuji Adalah Hamba Itu Harus Merasa Rendah Terpuji Walaupun Ibadahnya Sundul Langit Apal Ribuan Kitab Kitab Saklemari Apal KB Wajib Sebagai Hamba Merasa Rendah Niku Sifat Terpuji Mahmudah Jadi Sifat Mahmudah Bagi Seorang Pejalan Rohani Niku Ngelang Gengno Perasaan Rendah Ngelanggengno Perasaan Dolim Ngelanggengkan Merasa Nggak boleh lepas Melanggengkan Nama Melanggengkan Perasaan Dusa Lenggeng Api Temenku Ketok Dusa Lenggoro Elek Ketok Amali Ngelang Ketok Dusa Apa Ketok Amali Angen Angen Itung Amal Apa Angen Angen Itung Elek Lenggenggan Ganuk Gawini Angen Angen Waku Solat Lungo Haji Umbroh Sak Rokaat Iku Onok Di Masjidil Kharom Sama Dengan Seratus Ribu Rokaat Wah Lenggeng Aku Sembahyang Lima Sunat Waka Akmaku Bos Lenggenggan Berarti Tidak Terpuji Hati-hati Aku Mujadah Tiap hari Mocho Selawat Lembaran Seratus Dijanjani Allah Mocho Selawat Seratus Akan Dipenuhi Oleh Seratus Hajat Kebutuhan Tiga puluh Di dunia Tujuh puluh Di akhirat Apa Mana Tiap Hari Allah Mayawak Itu Yakat Sewu Lengg Niku Daji Acuan Kulopan Dan Itu Itu Adalah Malmumah Tercelah Supaya Paham Apalagi Orang Yang Alim Aku Menyampaikan Ilmuku Saya Sampaikan Kebasa Santri Santri Didengar Didengar Orang Di Youtube Wah Besok Aku Selamat Besok Ilmu Kemanfaat Itu Nafsu Malmumah Tercelah Ibu Bapak Kulonjenengan Itu Posisinya Dimana Ini Ya Lepan Jenengan Selalu Etung Etung Kebaikan Itu Malmumah Tercelah Karena Hamba Tidak Begitu Wes Gak Usah Melok Ngetung Lakonone Kebaikan Lakonone Gak Usah Melok Ngetung Nanti Kalau Memang Tepat Allah Sendiri Yang Menghitung Wah Aku Sab Ngetung Hatam Peng Sak Mene Aku Sab Ngetung Hatam Mujadah Sak Mene Sekian Kali Terlintas Di hati Dan Pikiran Mundur Berarti Panjengan Buat Berjalan Di Dalam Rohani Karena Mundur Supaya Paham Jadi Perjalanan Rohani Seseorang Ketika Memakai Selawat Istidur Selalu Bersama Rasul Ma'a Rasul Ketika Ngomong Selalu Bersama Rasul Omongannya Baik Tidak Menyinggung Orang Lain Ketika Berbuat Perbuatannya Bersama Rasul Karena Istidur Sehingga Atim Mengumbi Tangan Kiwo Oh Nggak Boli Rasul Minum Tangan Kanan Bismillah Rahman Rahim Bersama Rasul Selamatnya Jadi Hadirin Yang saya melihatkan Mumpung Kulau Panjalan Belum Dihitung Kalian Allah Amalkoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy rendah, tadalul merasa rendah. Ketika hamba merasa tadalul, iblis melepuh merasa, aku ahli ibadah. Saat itu iblis menanamkan sifat mahrumumah perasaan Ananya. Jadi hadirin yang saya milakan, hati-hati. Terus diterangkan, Iza khaffatil inayatil ilahiyah abdonsorot zarotum min umrihi tukawimu alfasanah. Barung wongiku berjalan, jika seorang hamba ditolong oleh Allah bisa berjalan rohaninya. Bu, kita sudah ditolong apa enggak? Ingatlah mujahatah itu mesti jadi kuncinya hidayah lah. Kalau kita melihat aku seolah pertolongan Allah pun enggak untuk berjalan rohani saya. Kalau saya mendapat pertolongan Allah, pasti hatiku merasa rendah. Pasti hatiku yang nampak adalah kebodohan. Pasti hatiku walaupun santriku banyak merasa aku sumbernya dosa, tanggung jawab sampai wongsa minyakei. Betul malah rumoso ganjaraku wakeh, kalau diamalkan orang satu berarti saya dapat lebih dari banyak orang itu. Tidak. Itu pertolongan Allah. Bila orang itu diberi pertolongan, maka menjadilah sedetik dari umurnya. Sa'lab ibadahnya. Apa kata da'wah ini? Tukawimul alfasana. Itu umurnya sepadan, satu detik lah ya, sesaat lah. Sepadan dengan ibadah seribu tahun. Bulu panjang sholat seribu tahun, puasa seribu tahun andekan umurnya itu. Dengan orang yang ditolong oleh Allah dalam perjalanan rohani. Karena melatih sholawat, melatih sholawatnya bukan istidurnya nih. Istidur apa? Merasa di hadapan Rasul. Istidurnya apa? Tangannya bersama Rasul. Mulutnya bersama Rasul. Hatinya bersama Rasul. Tangannya bersama Rasul. Maka tangannya menjadi tangan yang santun. Mulutnya bersama Rasul. Mulutnya menjadi indah, lemah, lembut dan tidak menyakiti orang lain. Dan seterusnya. Terus merasa salah. Wahum yastawfirun. Dan mereka orang yang berjalan menuju. Allah itu penuh perasaan dosa. Merasa rendah. Maka ketika itu pertolongan Allah turun. Bareng wismudun. Wong sing ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sedetik umur orang itu sepadan menyamai dengan ibadah lahir seribu tahun. Inilah faedah perjalanan rohani. Hadirin yang saya mulakan. Suatu saat. Di zaman Rasul. Mari kita fatihah. Kepada keluarga kita. Anak-anak kita. Ahli kubur kita. Semoga Allah mengampuninya. Termasuk diri gula panjenani. Muka-muka Allah mengampuni. Karena kita berusaha dalam perjalanan rohani. Menuju Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi'ah Al-Khalqi. Salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadialanam. Wa aslahu waruqa wadrimni. Faqad dalam tuwafatawarubini. Walaisaliyya sayyidi isiwaka. Fa'indaruddha kundu syaksonalika. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ayo perjalanan rohani. Merasa. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Ayyuhal Ghawthu Salamullah. Ya Ayyuhal Ghawthu Salamullah. Ketika itu Sayyidina Umar. Ketika berjalan. Ada seorang remaja. Remaja itu menangis. Merasa dosa luar biasa. Menangis sejadi-jadinya. Akhirnya ditanya oleh Umar. Wahai anakku. Mengapa kamu menangis. Ketika tahu Sayyidina Umar. Iya Sayyidina Umar. Saya menangis. Saya menyesal. Apa yang kau sesali anakku. Saya melakukan maksiat. Yang luar biasa. Maksiat apa anakku. Apakah Allah tidak maha pengampun. Apakah kasih sayang dan ampunan. Allah itu tidak lebih besar dari dosamu. Tidak. Saya menyesal. Dosa saya sangat berat. Katakan apa dosamu. Anak-anak remaja kelumatur. Anak. Tidak. Saya tidak mau matur. Kecuali di hadapan Rasulullah. Maka. Ketika itu. Sohabat yang menangis. Tidak. Datang sawan. Tengganceng Nabi. Ketika sawan. Tengganceng Nabi. Remaja itu. Masih menangis. Rasul bertanya. Apa yang kau tangis ya anakku. Kuloniki melakukan dosa besar ya Rasulullah. Apa dosamu lebih besar daripada gunung-gunung. Masih lebih besar dari dosa saya. Apa dosamu lebih besar dari dunia seisinya. Lebih besar itu ya Rasul. Apa dosamu lebih besar daripada langit seisinya. Taksik. Gedi dosa kulo ya Rasulullah. Apa dosamu ya Rasul. Anakku remaja. Anak remaja kelumur namun matur. Saya malu ya Rasul. Saya malu. Ngomong apa dosamu. Akhirnya di hadapan Rasul matur. Ya Moham ya kekasih Tuhan. Ya Rasulullah. Kuloniki wong miskin. Saya ini orang miskin. Sehingga makan kadang-kadang sehari makan sehari tidak. Dan pekerjaan saya adalah mencuri kain kafan bila ada orang yang meninggal dunia. Ketika saya curi saya jual untuk makan. Itu sudah lama ya Rasulullah. Rasulullah mendengar. Apakah cukup itu? Tidak ya Rasulullah. Lebih parah lagi. Jadi penggawaian ini nyolong kain kafan yang mau mati. Diambil. Dijual. Untuk makan. Saking gantuin. Ya Allah. Begitu. Zaman Rasul. Masih lebih besar ya. Apa? Suatu saat ada seorang pemudi. Remaja. Meninggal dunia. Malam saya ambil. Tak duduk kuburan. Setelah itu saya lihat seorang wanita. Yang cantik meninggal dunia. Ketika saya ambil kain kafannya. Napsu kulo bergejolak. Karena anak itu sangat cantik. Nunsewu ya Rasulullah. Maka aku perkusa. Aku melakukan perzinaan dengan mayit yang sudah mati di kuburan itu. Setelah saya puas. Mas. Mayit itu. Berbicara. Wahai remaja. Kamu tega untuk menudai aku. Karena aku mau berhadapan dengan Allah dalam posisi najis. Dalam posisi junub. Bagaimana tanggung jawabmu kepada Allah. Ketika mendengar suaranku. Anak itu langsung ketun. Menangis sejadi-jadinya. Wakilnya taubat berhari-hari. Akhirnya dibawa ke Rasulullah. Nah ketika. Soan dengan Jeng Nabi. Anak itu langsung. Dusamu terlalu besar. Kamu menjijikan. Pergi kamu dari sini. Jangan dekati aku. Diusir kali Jeng Nabi. Anak itu diusir kali Jeng Nabi. Dia lari ke padang pasir. Merasa putus asa. Kalau Rasulullah sudah mengusir aku. Berarti aku ahli neraka. Berarti aku dibuang oleh Allah. Maka dia hanya menangis berhari-hari. Nah ini kujungnya perjalanan rohani. Menangis merenungi dosa. Merenungi kalau dirinya penuh dengan kesalahan. Sampai sakit. Baru malaikat Jibril disuruh turun kepada Allah. Jibril. Sampaikan kepada kekasihku Muhammad. Aku mengampuni. Hambaku yang menangis. Di padang pasir itu. Sampaikan kepada Muhammad. Ketika malaikat Jibril matur. Kepada kajung Nabi. Kajung Nabi. Jemputin. Akhirnya kajung Nabi menjemput seorang. Remaja yang melakukan dosa ini. Hadirin anak-anakku. Tidak ada dosa yang tidak terampuni. Ibu. Mbutin anak dosa yang tidak terampuni. Semua diampuni. Asal mau. Asal sungguh-sungguh. Perjalanan rohani. Tobat. Tidak hanya hari ini. Sampai mati harus tobat. Sampai mati harus merasa dosa. Sampai mati harus merasa rendah. Itu perjalanan rohani. Jangan karena ibadah merasa baik. Justru tekun ibadah semakin merasa dosa. Semakin banyak ibadah semakin dekat kepada Allah. Semakin merasa dosa. Ya saya kira cukup itu. Saya hanya bertanya. Sudahkah selama hidup ini kita berjalan menuju Allah. Perjalanan rohani ini. Kalau kita hanya ibadah saja hati kosong. Ibadah saja hati merasa baik. Hati mengumpat orang lain. Hati ngontrasi memocoslawat. Hati suudun dengan yang lain. Walaupun alim sundil jagad. Dia tidak akan sampai karena perjalanan rohani. Dia tidak nonton. Justru semakin tinggi. Semakin bangga. Semakin merasa jadi wali. Semakin menjadi mulia. Ini bahaya. Ini adalah sifat mazumah. Sifat yang tercelah. Bagi hamba. Yang menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga. Dalam perjalanan rohani. Diberi pertolongan inayah ilahiyah. Diberi pertolongan saking nesani Allah. Sehingga taubat kita sesaat. Itu memadai. Memadai dengan ibadah seribu tahun. Sehingga melebihi amal-amal kita yang jelek. Ini akan diterima oleh Allah. Sesaat itu melebihi seribu tahun. Bahkan sama dengan ibadah seribu tahun. Hati-hati. Silakan mengaji. Tapi perjalanan rohani harus ada. Silakan mujadah. Perjalanan rohani harus ada. Silakan sholat malam. Perjalanan rohani harus ada. Jangan kosong. Kalau kosong kita tidak akan sampai kepada Allah. Ya Allah. Ternyata menawi kulopan janan. Memperhatikan keadaan kulopan janan. yang akan ditanyakan oleh Allah. Ya Allah. Kulopan janan selamat. Jujur. Sulit untuk selamat. Kalau kita tidak berjalan menuju Allah. Melalui perjalanan rohani ini. Ya. Semoga diri itu. Al-Fatiha. Ya. Saya kira cukup. Moga-moga kulopan janan. Dipilih oleh Allah SWT. Latih. Sekali-kali rumongso benar. Rumongso api dibuang jauh-jauh. Digenti. Merasa dosa rendah. Anak itu melalui dosa yang besar. Karena melakukan perjalanan rohani. Dengan membawa kerendahan. Diterima oleh Allah SWT. Semoga Allah meridui. Wabilahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.